Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus menggalang gerakan sungai bersih. Melalui Festival Kali Bersih pada Jumat pagi, seluruh kecamatan bergerak membersihkan sungai di masing-masing daerahnya. Selain itu, dalam acara yang digelar di Sungai Bagong, Kelurahan Pakis tersebut, juga dilakukan penebaran ikan guna memperbaiki ekosistem sungai. Gerakan menuju sungai bebas sampah di wilayah Kabupaten Banyuwangi terus digalakkan oleh pemerintah daerah melalui Festival Kali Bersih. Bukan hanya itu, di dalam gerakan yang ditandai dengan festival itu diikuti seluruh kecamatan dengan bergerak bersama membersihkan sungai di daerahnya masing-masing. Program Kali Bersih yang digagas sejak tahun 2018 ini merupakan bagian dari upaya menuju pola hidup masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat, termasuk di dalamnya dengan mewujudkan sungai yang bersih. Bahkan program ini akan ditingkatkan skalanya, serta dalam waktu dekat akan segera dilaunching kerjasama baru yang menyasar sekitar lima kecamatan. Bumati Banyuwangi Ipuk Vistian Dhani berharap dengan adanya festival ini dapat menggugah kesadaran warga sepanjang sungai untuk terlibat menjaga kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti festival Kali Bersih ini, kita ingin ada perubahan sedangku dari masyarakat Banyuwangi. Yang selama ini kurang peduli dengan lingkungan, masih buang sampah di sungai, masih menganggap sungai ini bukan sesuatu yang penting bagi kita, maka harus ada perubahan di laki. Orang semakin lalu buang sampah ke sungai, semakin peduli menjaga sungai, terutama juga pepujauan, menanam pohon, sebagai bentuk gabungan dari kegiatan-kegiatan yang dulu kita lakukan. Ada sedekah osigen, ada festival Kali Bersih, ada festival Toilet Bersih, ada festival Recycle. Nah ini gabungan menurut saya. Sementara itu, dengan terjadinya perubahan hidup yang lebih bersih, diharapkan akan menimbulkan dampak yang luas, sehingga situasi akan nyaman, serta muncul aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya. Namun untuk mengwujudkan hal itu, pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga sungai. Abdul Ajis, JTV